Shalom semuanya, hari ini saya membagikan sebuah passage, sebuah perikop, saudara-saudara, yang seringkali menjadi sebuah ketakutan bagi kita orang-orang percaya yang hidup di dalam perjanjian baru, saudara-saudara. Karena firman ini tercatat di dalam kitab Matius, yang menurut pembagian Alkitab ada di dalam perjanjian baru. Matius pasal 7 ayat 21 berkata demikian, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam perjanjian surga, melainkan apa yang melakukan kendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu juga dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi bagi saya pribadi, saya mengalami sebuah kesulitan saudara-saudara di dalam mempelajari firman ini, saudara-saudara. Ada sebuah kekhawatiran, jangan-jangan selama ini ketika saya datang ke gereja, saya melayani, saya membagikan firman, saya memberikan perpuluhan, saya berbuat baik, bahkan pelayanan mereka seakan-akan lebih besar, saudara-saudara. Dikatakan mereka bernubuat, mereka mengusir setan, mereka mengadakan mujizat. Itu saja Tuhan masih katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Jangan-jangan selama ini keselamatan saya hanya bersifat semu, hanya bersifat sepihak, saudara-saudara. Ketakutan saya bahwa saya berbuat baik, semua perbuatan baik saya ini tidak membawa saya dan tidak menjamin saya untuk masuk ke dalam kerajaan sur. Pernahkah saudara mengalami kekhawatiran yang serupa, saudara-saudara? Tapi hari ini saya ingin jelaskan tentang apa yang dicatat oleh Matius, saudara-saudara. Saudara-saudara perlu mengerti, bahwa walaupun Matius di dalam penggolongannya, di dalam Alkitab itu tercatat di dalam kitab Perjanjian Baru, tetapi sebenarnya Perjanjian Baru itu sendiri, saudara-saudara, ditegakkan atau dibuat resmi, saudara-saudara, ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Saudara-saudara mesti mengerti, bahwa definisi Perjanjian Baru di dalam firman Tuhan, bukanlah mengenai penggolongannya, saudara-saudara, tetapi mengenai timelinenya, saudara-saudara. Jadi sebelum Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, itu masih masuk ke dalam zaman Perjanjian Lama. Metode hukum Taurat masih berlaku, karena belum ada darah yang tertumpah dan belum ada bukti bahwa Yesus telah menang atas maut. Jadi walaupun kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes banyak mencatat mengenai apa yang dikatakan oleh Yesus, saudara-saudara, Yesus seringkali menggunakan konteks tersebut di dalam konteks hukum Taurat, saudara-saudara. Dan yang kedua, saudara-saudara, yang seringkali menjadi beban ketika kita membaca ayat ini adalah, ketika ditulis, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tanpa kita sadari, saudara-saudara, seringkali kita mengidentifikasikan apa yang dikehendaki Bapak kita di surga sebagai hukum Taurat, saudara-saudara. Tapi izinkan saya menunjukkan dari kitab lain, bahwa banyak ayat-ayat yang menunjukkan apa kehendak Tuhan, saudara-saudara. Salah satunya, Yohanes pasal 6 ayat 39, dikatakan demikian, Dan inilah kehendak dia, kehendak Bapak yang telah mengutus aku, yaitu, saudara-saudara, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir jaman. Ditegaskan sekali lagi di ayat berikutnya, saudara-saudara. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir jaman. Saudara-saudara mesti mengerti, ketika kita membaca konteks-konteks yang jelas, saudara-saudara, bahwa kehendak Bapak itu hanya satu, yaitu agar kita mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus. Bahwa Tuhan bukan sedang ingin kita melakukan begitu banyak perbuatan baik, dan mujizat, dan perbuatan ajaib, saudara-saudara. Tapi keinginan Tuhan hanya satu, yaitu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita. Kata-kata tidak mengenal atau tidak tahu, saya tidak mengenal kamu, itu bukan hanya digunakan di Matius Pasal 7, yang baru saja kita baca, saudara-saudara. Tapi ada beberapa lagi yang ingin saya tunjukkan, yaitu di Matius Pasal 25, yaitu bercerita tentang The Virgin Oil, yaitu ketika wanita-wanita perawan yang membawa minyak, saudara-saudara. Di ayat 12 berkata, Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ketika mereka ingin masuk ke dalam rumah itu, dikatakan, aku tidak mengenal kamu. Lukas Pasal 6, ayat 46, saudara-saudara, yang berbicara tentang solid foundation, dasar yang kokoh. Dikatakan demikian, Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan-Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Atau di Lukas Pasal 13, ayat 25, Ketika bercerita tentang jalan yang sempit, saudara-saudara, Jika Tuhan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar, dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu, dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Jika saudara-saudara, melihat, saudara-saudara, ketiga bacaan yang baru saja saya sebutkan tadi, ditambah dengan kitab Matius Pasal 7, yang saya baca dari awal tadi, semuanya mempunyai sebuah kekonsistenan yang sama, saudara-saudara, yaitu berbicara tentang percaya dan mengikuti Tuhan. Bukan, saudara-saudara, mengenai hukum Taurat. Jadi sangat jelas, ketika kita membaca mengenai kehendak Bapak, bahwa engkau tidak melakukan kehendak Tuhan, itu bukanlah penekanannya kepada hukum Taurat atau perbuatan baik, saudara-saudara. Tetapi penekanannya adalah kepada percaya, kepada Yesus yang telah diutus oleh Tuhan, untuk mati menebus dosa-dosa kita, saudara-saudara. Dan saya ingin tegaskan dari kitab Yohanes Pasal 6, ayat 37, saudara-saudara. Bahwa seringkali dari empat bacaan tersebut, kita beranggapan dengan segala perbuatan baik kita, Yesus akan berkata, saya tidak mengenal, I never knew you, bahwa engkau tidak mempunyai tempat. Tapi Yohanes berkata, you never lost. Saya bacakan ayat 37, Semua yang diberikan Bapak kepadaku, akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sekali lagi, saudara-saudara, saya memberi penekanan di ayat ini, saudara-saudara. Barang siapa datang kepada Yesus, dia tidak akan dibuang oleh Yesus. Ayat 38, Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Saudara perlu mengerti, bahwa keinginan Bapak adalah agar saudara dapat datang kembali ke rumahnya, saudara-saudara. Seorang Bapak lebih merindukan anak-anaknya untuk kembali, dibandingkan saudara sendiri mengharapkan kembali, saudara-saudara. Jadi, saudara bukan di-disqualify, bukan di-cross off, tapi saudara dijamin keselamatannya. Jadi hari ini, saya berharap agar saudara mendapatkan peneguhan. Bukan karena perbuatan saudaralah, maka saudara akan dibenarkan dan diselamatkan. Tapi sungguh karena iman percaya saudara saja, maka saudara akan diselamatkan. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jika saudara ingin memberikan pertanyaan, komentar, ataupun kesaksian, saudara dapat lihat di slide berikut ini. See you! Hai, saya Juliang Cong dari The Cause Indonesia Church, dan ini adalah channel YouTube kami. Saya mau berterima kasih karena sudah bergabung dengan kami hari ini. Saya berharap apa yang kami bagikan menginspirasi Anda, membangun iman Anda, dan juga memberikan perspektif tentang bagaimana Tuhan bergerak di dalam kehidupan Anda. Saya percaya, video hari ini sudah memberkati Anda. Maka itu jangan lupa untuk suka dan sebarkan video ini ke teman-teman ataupun keluarga Anda. Serta berlangganan dan juga menyalakan lonceng pemberitahuan di bawah ini untuk mendapatkan update akan video-video terbaru dari kami. Sekali lagi, terima kasih dan jangan lupa nonton video kami yang lain di channel kami. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Shalom!